Klarifikasi advokat yang laporkan Bima mobilnya diduga pernah tabrak lari, salah target Advokat Ginda Ansori akhirnya menanggapi terkait heboh plat mobil diduga pernah kasus tabrak lari Bak membantah tudingan tersebut, Ginda Ansori akhirnya angkat bicara Hal ini disampaikan langsung dalam unggahan Twitter at PN717H, Senin 17 April 2023 Sang advokat membantah tudingan jika mobil tersebut miliknya Pas turun di polda ada plat nomor BE1713CB, mobil sigra yang disorot itu bagaimana? Tanya rekannya Ginda lantas menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan miliknya dan bahkan dirinya mengaku tidak memiliki mobil jenis tersebut Bukanlah, itu salah target, saya gak pakai mobil itu, jelasnya Lebih lanjut, sang advokat menjelaskan bahwa mobil tersebut memang berdekatan dengan mobilnya saat berada di polda Namun diakuinya mobil tersebut bukan miliknya Artinya, mobil itu begitu tampak karena mobil saya berada dua mobil dari mobil itu, terangnya Jadi, yang ada di video itu pada saat tim kita hidupin kamera dia menyorot ke situ Tapi bukan mobil saya karena saya gak pakai jenis mobil itu, bebernya Diketahui, sosok pengacara Ginda Ansori, Waika, tengah jadi sorotan setelah dirinya melaporkan tiktoker Bima usai mengkritik Provinsi Lampung Kena tiba gitu, Ginda Ansori hingga saat ini terus menjadi sorotan bahkan dirinya diduga pernah menabrak pejalan kaki Melansir dari akun Twitter at Partai Sosmet membagikan foto tangkapan layar Ginda Ansori Sedang berada di parkiran polda Lampung Diketahui, ia hendak diperiksa sebagai pelapor dugaan ujaran kebencian Sarah atas terlapor Bima Yudo Tampak jelas di belakang Ginda Ansori, sebuah mobil hitam dengan nomor polisi BE-1713CB terparkir di halaman polda Lampung Mobil dengan plat kendaraan tersebut dikabarkan pernah menabrak pejalan kaki hingga meninggal dunia Namun, identitas pengemudi mobil itu hingga kini belum diketahui Sebelumnya, pengacara Ginda Ansori akhirnya muncul ke publik dan mengungkap alasannya melaporkan tiktoker Bima Yudo ke polisi Dikatakan Ginda Ansori sebagai putra provinsi Lampung dirinya merasa tersinggung Dengan penggunaan kata-kata dajal yang dipakai Bima Yudo saat menyampaikan kritik Pernyataan ini sekaligus membanta persepsi banyak orang yang menyebut Ginda Ansori melaporkan Bima Yudo ke polisi Karena tak terima adanya kritikan terhadap infrastruktur dan jalanan rusak di Lampung Kalau kita bicara infrastruktur, saya kira semua daerah juga mengalami hal yang sama Jadi, saya tidak mempersoalkan itu pada prinsipnya Kata Ginda di Dialog Sapa Indonesia pagi Kompas TV Ia mengaku tak melaporkan tiktoker selain yang juga menunjukkan kondisi kerusakan beberapa jalan di Lampung Saya tidak melaporkan yang lain karena masih dalam batas wajar Ujarnya Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya memutuskan untuk melaporkan Bima Yudo Yakni kata-kata tiktoker itu yang dinilainya tak pantas Tapi ketika yang bersangkutan menyebut gue berasal dari provinsi yang satu ini Dajjal Saya merasa ada hal yang direndahkan dalam kesempatan ini Kata Ginda Ia mengaku merasa tersinggung dengan kata-kata yang disebut Bima Yudo dalam videonya yang viral di media sosial itu Saya titip itu aja soal gue berasal dari provinsi yang satu ini Dajjal Sambil dia menunjuk Lampung gak maju-maju Itu yang kemudian membuat saya merasa tersinggung Dan kemudian kita sesama Lampung kok begitu Terang Ginda Ia pun menampik dugaan dirinya diminta pemerintah provinsi Lampung untuk melaporkan Bima Terima kasih telah menonton!